Peringatan Hari Jadi Kota Solo, Jawa Tengah ke-271 diberiakan dengan karnaval yang pada tahun ini bertajuk Batik Is My Life. Kirap budaya ini diikuti lebih dari 650 orang dari 30 kelompok seni. Warna-warni meriah dan corak batik non-artistik menjadi pemandangan ratusan warga Solo yang menonton kirap budaya dalam rangka Hari Jadi Kota Solo ke-271. Dimulai pada pukul 3 minggu sore, kirap budaya dimulai dari rumah Dinas Wali Kota Solo di Loji Gandrum dan menyusuri Jalan Protokol Selamat Riyadi. Iring-iringan para seniman Kota Solo ini berakhir di koridor Jalan Jenderal Sudirman. Sepanjang perjalanan, para peserta solo karnaval yang mengenakan kreasi kostum bermotif batik ini menunjukkan kemampuan yang menari, bermain musik, marching band hingga rancangan bajunan cantik. Meski hujan rintik-rintik turun, namun warga tetap memadati jalanan untuk menyaksikan kirap budaya ini. Pada tahun ini batik dipilih sebagai tema untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap motif asli Indonesia ini. Spesial di tahun ini, jadi kita kemas seluruh kontingen, seluruh grup-grup yang akan tampil itu menari di jalanan. Jadi setiap grup itu ada koreonya dan dengan tadi menggunakan kostum dan eksplorasi dari kain batik dari seluruh Nusantara. Para penonton bukan hanya dari kota Solo, namun juga dari daerah sekitarnya. Setelah seorang penonton yang datang dari Karanganyar mengaku sengaja datang untuk menyaksikan karnaval untuk mengedukasi putranya agar lebih mengenal kebudayaan asli Indonesia. Pak, kesini sama siapa aja nih Pak? Ini sama keluarga Pak. Tujuannya memang lihat karnaval ini ya Pak ya? Iya, betul. Komentarnya gimana Pak dengan adanya karnaval ini Pak? Oh iya, komentarnya seneng sekali Mas. Ini terutama anak-anak ini, jadi kenal budaya, jadi kenal jawab tengah seperti apa, Solo seperti apa. Dan jelas bisa kasih tahu mereka nih, bahwa mereka punya budaya sendiri. Bertemakan batik is my life, pemerintah kota Solo sekaligus ingin mengajak keluarganya untuk selalu mencintai batik dan selalu bangga menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena batik merupakan warisan budaya Indonesia yang kini telah diakui dunia. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro, MNC Media memberitakan.